Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wa'ala umuritun niyawattin wa'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa'ala alihi sayyidina muhammad amma ba'du Selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama RN Channel Pada video sebelumnya Bang Monek membagikan sebuah video tentang Tata cara dan bacaan menjadi muazzin Pada pelaksanaan sholat Ainul Fitri Dan pada kesempatan kali ini Bang Monek kembali berbagi Tentang tata cara Niat dan bacaan Sholat Sunnah Ainul Fitri Baiklah teman-teman sebelum lanjut ke Videonya Alangga baiknya Bila teman-teman berkenan Silahkan subscribe channel ini Like, komen, dan share Serta aktifkan loncengnya Supaya Channel ini bisa lebih maju dan berkembang Dan lebih semangat pula untuk Bang Monek Memberikan sebuah Tontonan sekaligus tuntunan Yang bermanfaat buat semuanya Baiklah Mari kita mulai Tentang tata cara, niat, dan Bacaan Sholat Sunnah Ainul Fitri Sholat Sunnah Ainul Fitri Sama-sama kita ketahui Hanya dilakukan Setahun Sekali Dan mungkin Di antara teman-teman Ada yang belum hafal untuk niatnya Maka disini Bang Monek Akan membagikan Niat Sholat Ainul Fitri Dan bacaan-bacaan Apa saja yang harus dibaca Selama Pelaksanaan Sholat Ainul Fitri Tentu saja untuk yang pertama Niat Dan Niatnya Sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum karena Allah ta'ala lalu selepas membacakan niat kita dan untuk rekaat pertama mengangkat tangan sebanyak 7 kali dan setiap sekali yang wajib yang wajib kita baca adalah tasbih jadi untuk tak beratul ikhram yang pertama setelah niat Allahu Akbar subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahi aliyyil azim ataupun yang versi pendeknya subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar untuk rekaat pertama takbiratul ikhram sebanyak 7 kali setelah itu kita membaca allahu akbar kabiru walhamdulillah sampai selesai kalau kita makmum lalu mendengarkan imam membaca al-fatihah kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pendek lalu untuk rekaat yang kedua kita takbir lagi sebanyak 5 kali dan caranya sama seperti rekaat yang pertama yaitu takbir rata tul ikhram lalu membaca tasbih subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim setiap takbir sekali maka tasbih sekali jadi untuk rekaat pertama sebanyak 7 kali takbir dan 7 kali tasbih dan rekaat kedua 5 kali takbir dan 5 kali tasbih untuk pelaksanaan solatnya tidak jauh berbeda dengan solat fardu yang menjadi pembeda adalah takbirnya jadi untuk takbir rekaat pertama itu 7 kali dan rekaat yang keduanya 5 kali baiklah teman-teman mari kita ulangi lagi untuk niatnya dan mari kita belajar untuk menghafalnya bismillahirrahmanirrahim usalli sunat li'id fitri rak'ataini imam lillahi ta'ala untuk imam lalu untuk makmumnya usalli sunat li'id fitri rak'ataini makmum lillahi ta'ala saya niat solat sunah idul fitri dua rekaat makmum karena Allah ta'ala demikianlah tadi tata cara dan niat serta bacaan solat idul fitri mudah-mudahan bermanfaat terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini dan jangan lupa dukung selalu RN channel supaya bisa lebih maju dan berkembang dan bisa terus eksis memberikan sebuah tontonan dan segaligus tuntunan yang bermanfaat tentunya jangan lupa untuk subscribe like komen dan share serta aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi untuk video-video terbaru dari RN channel terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum 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 selamat